Acara sosialisasi penggunaan anggaran dana desa tahap kedua yang dilaksanakan pemerintah desa tersebut dihadiri para ketua RW, RT, dan masyarakat, meski tampak sederhana namun penuh dengan rasa kekeluargaan. Dalam kesempatan itu PJS KD Jampang Enti Sutisna menyampaikan sebelum pengerjaan pembangunan dilaksanakan, masing-masing ketua RT, RW, masyarakat, atau penerima bantuan dana desa tersebut diberikan penyeluhan cara penggunaan dana desa yang harus waspada dan transparan kepada publik. Pak, adakah himbawan anggaran dana desa ini kepada penerima pemanfaat ini, Pak? Himbawan saya pergunakan dana desa ini yang sudah disaruhkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor-Mogorodesa agar dimanfaatkan sedemikian upah sehingga hasil pembangunan itu terwujud dengan kualitas yang baik. Tak hanya itu, anggaran dana desa atau DD tahap ke-2 tahun 2019 sebesar ratusan juta rupiah itu diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan jalan lingkungan, tembok penahan tanah, dan saluran air yang diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dari Kemang Kabupaten Bogor, Sohanda Abrizi melaporkan.